Pemirsa Penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Dilian Syah, pimpin upacara Hari Ulang Tahun Muarajambi yang ke-24 yang jatuh pada 12 Oktober 2023. Apresiasi dan terima kasih disampaikan PJ Bupati Muarajambi kepada para pendiri dan pimpinan yang telah memberikan dedikasi bagi kemajuan Kabupaten Muarajambi. Kamis pagi 12 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Muarajambi mengkelar upacara Hari Ulang Tahun Muarajambi yang ke-24 yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Dilian Syah. Upacara yang dikelar di lapangan Buki Cinto Kenang Komplek Perkantoran Muarajambi dihadiri sekda, OPD, serta ASN Staff dengan menggunakan kelup belango. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Muarajambi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pendiri dan pimpinan yang telah memberikan dedikasi untuk kemajuan Kabupaten Muarajambi serta kepada masyarakat Muarajambi, berbagai upaya dan pengorbanan telah dicurahkan dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Muarajambi. Dalam hut Muarajambi ke-24 ini, PMK mengangkat tema membangun negeri untuk masyarakat sejahtera penuju Muarajambi mantap. Tepat tanggal 12 Oktober, hari ulang tahun Kabupaten Muarajambi yang ke-24. Saya sebagai pejabupati menginginkan di umur yang ke-24 ini, Kabupaten Muarajambi terus bergerak dan mantap untuk dapat melayani semua sektor yang ada di masyarakat dengan primah sehingga masyarakat merasa kehadiran pemerintah Kabupaten Muarajambi ini benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh hafisah masyarakat yang ada di masyarakat. Ada iman kepada generasi muda untuk membangun negeri Selimba ini? Ya, saya minta pada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Muarajambi teruslah berkaya, teruslah berinovasi, bangunlah negeri ini sesuai dengan harapan banyak masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Muarajambi. Agar ke depan Kabupaten Muarajambi ini nanti timbul para generasi talian-talian terbaru yang dapat mengharupkan nama bahwa itu didingkan Kabupaten Provensi Pemudai dan didingkati masyarakat. Doa saya bersama Pak Sikda, ke depan Muarajambi ini semakin baik lagi. Sejujurnya dengan hasil-hasil kita, Muarajambi bergerak mantap. Lanjutnya, PJ Bahyuni mengajak untuk berpenah diri secara fundamental melakukan transformasi yang besar serta mencari strategi yang tepat sehingga pembangunan yang diperjuangkan baik di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, kesehatan dan pendidikan berjalan sesuai dengan koridornya. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.